Jadi singkat kata, atas nama seniman budayawan Betawi sangat mengucapkan terima kasih, Bang Yos lah yang memberikan kita semangat, bahkan sampai hari ini yang namanya Maudi itu juga terlibat dalam biayasan Abang Noni, selalu setiap tahun bikin pagelaran, dan insya Allah Bang Yos, Maudi dikirim salam, dia memang tinggal di Bali sekarang, tapi dia gak bisa ngelupain Bang Yos. Yang pasti ada dua yang saya hubungi mungkin nanti akan menyusul, saya pertama kali juga minta kepada sahabat saya yang namanya Iko Uwais, Bang Yos, untuk masuk. Cuman dia sekarang masih di Cina, dia lagi syuting di Cina, dia baru selesai pulang tanggal 4 Oktober. Dia bilang, Bang, udah gak usah ditanya gue ada di mana, kita pasti ada di Abang, cuman udah gak usah dicatat-catat, saya takut cuman dicatat gak datang namanya gak enak. Nah jadi artinya mudah-mudahan Iko juga bisa membantu saya untuk membangun budaya silat yang kemarin juga kita kumpulkan agar menjadi identitas kota Jakarta yang kita cintai. Sekali lagi, mungkin itu bisa saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Bang Iko itu kita mau tempatkan di wakil ketua. Ketuanya adalah Cak Lontong, nah dia menjadi wakil ketua. Kenapa kita mau tempatkan di situ? Tentu nanti akan ada pembagian tugas. Cuman jujur dia tidak menolak, tapi dia sampaikan masih ada WA-nya di saya. Ini Bang, saya masih ada di Cina dan saya baru pulang 4 Oktober. Teman-teman sekalian 22 besok penetapan. Kami harus segera memberikan nama-nama sebagai tim pemenangan. Nah artinya Iko tidak kita masukkan, tapi secara prinsip saya berani mengkler dia siap membantu abangnya. Kalau dia tidak bantu, dia kewala. Itu saja.